Audio Jump Kedatangan Anthony ke Manchester United disinyalir menjadi tanda jika kepergian Ronaldo hanya tinggal menunggu waktu saja. Hal itu terjadi karena banyak yang menganggap jika Anthony adalah pemain yang diproyeksikan sebagai pengganti si observant. Tapi tunggu, tampaknya Eric Ten Hag memiliki cara lain, di mana dirinya berencana mempertahankan Ronaldo untuk dimainkan bersama Anthony di lini depan Manchester United. Jika itu terjadi, maka semakin mengerikanlah lini serang yang dimiliki oleh setan merah. Dan untuk itu, inilah rencana Ten Hag bersama pemain barunya Anthony. Ya, mungkin hanya tinggal menunggu beberapa jam lagi untuk melihat Anthony diresmikan sebagai pemain baru Manchester United. Itu terjadi karena dirinya sukses menjalani tes medis dan sudah melengkapi beberapa persyaratan kepindahannya. Sehingga, kedatangan Anthony nanti pasti akan membuat lini depan dari Manchester United semakin bervariasi. Karena seperti yang kita tahu, pemain yang satu ini memiliki kemampuan olah bola yang sangat baik. Di mana itu diperlihatkan oleh Anthony antar saat bermain untuk Ajax Amsterdam maupun Timas Brasil. Tapi tunggu, kedatangan Anthony ke Manchester United ternyata bisa membuat masa depan Ronaldo di Old Trafford selesai. Karena menurut beberapa kabar yang beredar, jika Anthony datang, maka Ronaldo akan hengkang dari Manchester United. Itu berarti, Anthony akan menjadi sosok yang diproyeksikan sebagai pengganti Ronaldo di lini depan Manchester United. Kabar itu ternyata langsung dibantah oleh Eric Ten Hag. Ya, pelatih asa Belanda tersebut mengatakan, jika kedatangan Anthony bukan untuk pengganti Ronaldo. Lagipula, posisi keduanya juga berbeda. Sehingga, anggapan tersebut tidak bisa dipertahankan. Bahkan, Ten Hag memiliki beberapa rencana dengan kedua pemainnya itu. Yakni, Anthony akan dimainkan di penyerang sayap kanan. Sedangkan, Ronaldo akan dimainkan Ten Hag di posisi penyerang tengah. Maka, jika momen itu terjadi, bakal semakin mengerikanlah lini serang yang dimiliki oleh Manchester United musim ini. Meski begitu, rencana dari Ten Hag tersebut tentu tidak akan dia teraka langsung. Karena dirinya masih menunggu kondisi Ronaldo yang sampai saat ini belum sepenuhnya bugar jika dibandingkan dengan pemain lain. Maka wajar saja, jika Ten Hag dalam dua laga terakhir terus mencadangkan Ronaldo seperti saat melawan Liverpool dan Southampton. Ini membutuhkan waktu. Anda tidak bisa memaksanya. Dia telah menjalani satu minggu pelatihan jadi sedikit lebih banyak. Dan dia harus berbuat lebih banyak untuk menjadi bugar. Kata Ten Hag pada NGTV. Di sisi lain, selain bisa menjadi duet Ronaldo, kedatangan entry musim ini juga bisa menjadi solusi dibalik buruknya performa yang ditampilkan oleh ketiga penyerang Manchester United, yakni Marcus Rashford, Jaden Sancho, dan Anthony Elangga. Sehingga saat Anthony datang, bisa saja membuat waktu bermain di antara ketiganya menjadi terbatas. Namun, jika menilik posisi yang dimainkan oleh Anthony, maka tempat Elangga yang bakal dikusur oleh pemain asal Brazil tersebut. Maka dari itu, kini menarik ditunggu dengan performa yang akan ditampilkan oleh Anthony bersama klub barunya Manchester United. Jadi itulah rencana Ten Hag dibalik kedatangan Anthony ke dalam squadnya musim ini.